ini ngeri sih teman-teman semua sekarang di total football udah ada level menyerang dan level bertahan dan wow ada animasi masuk ke dalam lapangannya gila 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 ngeri giri giri ada abimanyu dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sekarang gue akan langsung aja mereview total football versi terbaru teman-teman semua dimana kalau kamu lihat disini ada event golden idul adha teman-teman semua untuk memperingati idul adha termantul-mantul dan juga tentunya disini kamu bisa mendapatkan apratama arhan secara gratis taketis-ketis dengan menyelesaikan eventnya dan juga tentunya disini kamu masih bisa mendapatkan awitan Sulaiman juga teman-teman semua karena kampanyenya ini masih sampai tanggal 28 Juni nanti dan kamu nanya bertanya-tanya kenapa total football ini teman-teman semua banyak banget event yang mendekati dengan Indonesia karena developernya teman-teman semua itu mostly dari Indonesia sehingga kalau kamu lihat teman-teman semua event-event dari total football ini kebanyakan hari-hari besar di Indonesia teman-teman semua kayak sekarang idul adha teman-teman semua kemudian minggu kemarin kan Indonesia versus Argentina termantul-mantul dan untuk mendapatkan pratama arhan kamu bisa ngeklaim di golden god teman-teman semua cuma ya disini masih belum muncul ya teman-teman semua menu untuk ngeklaim pratama arhan bisa jadi di hari ketiga atau di hari keempat kampanye ini berjalan baru dimunculkan kampanye untuk mendapatkan pratama arhan termantul-mantul jadi sambil nunggu pratama arhan yang muncul mending kita langsung aja mengumpulkan golden god coin teman-teman semua untuk bisa mengklaim pratama arhan teman-teman semua karena kemungkinan besar kita akan membutuhkan banyak golden god coin untuk bisa mendapatkan pratama arhan secara gratis taketis-ketis dari tim total football dan untuk mendapatkan golden god coin ini teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja main total footballnya disini kamu bisa main di karir, rank match, quick match, challenge cup, ataupun di mode cup teman-teman semua kamu akan mendapatkan golden god coin teman-teman semua untuk ditukarkan dengan pratama arhan termantul-mantul kemudian disini gue udah ada di final UCL teman-teman semua sekarang gue akan langsung aja mereview pembaruan gameplay di total football ini teman-teman semua karena tentunya katanya sih banyak banget fitur-fitur menarik yang dimasukkan ke dalam total football versi terbaru ini dan nanti kita akan lihat animasinya teman-teman semua wow 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 ada animasi orang jalan masuk ke dalam lapangannya teman-teman semua disini ada abimanyu teman-teman semua ngeri-geri-geri karena tentunya disini gue juga memasukkan abimanyu sebagai line up utama kami dan juga tentunya ini nih teman-teman semua khasnya laga final ya kalau di laga final teman-teman semua nanti kamu itu akan mendapatkan animasi yang kayak gini ketika pemain-pemain kamu masuk ke dalam lorong dan juga tentunya teman-teman semua disini kita akan langsung aja memainkan laga final UCL melawan Manchester City tak keti-keti treble winner nih bos senggol dikit dong ngeri-geri-geri-geri-geri-geri dan kalau kamu lihat disini teman-teman semua di pembaruan terbaru di total football ini sekarang itu udah ada level menyerang dan juga tentunya level bertahan teman-teman semua nah disini kalau kamu sedang kena serangan teman-teman semua supaya pemain kamu ini lebih rapat defensenya kamu bisa klik sehingga disini bisa kamu lihat nah disini ada warna biru sekarang nah ini berarti kamu sedang berada dalam level bertahan yang cukup dalam sehingga pemain-pemain kamu ketarik ke belakang untuk melakukan defense kemudian teman-teman semua kalau kamu ingin melakukan offense kamu klik juga disini sehingga disini ada notifikasi semua maju teman-teman semua nah berarti semua pemain kamu sekarang itu ketarik ke depan untuk melakukan penyerangan dan disana Mas Ridwan berikan tendangan masih bisa ditendang oleh Martinez-Takenes-kenes termantul-mantul dan ini salah satu yang gue senangin dari total football teman-teman semua adalah selebrasi yang mantul taketul-ketul teman-teman semua ada goyang poco-poco termantul-mantul dan ini mirip banget sama e-football sih teman-teman semua karena tentunya kan kemarin gue udah ketemu sama developer dari total football ya teman-teman semua ini adalah salah satu fitur yang gue obrolin lah teman-teman semua untuk perkembangan dari game total football ini supaya ada level menyerang dan juga tentunya level bertahan supaya gamenya lebih seru lagi teman-teman semua dan untuk meningkatkan pergerakan AI-nya dan bisa kamu lihat teman-teman semua sekarang ya pergerakannya semakin mulus dan juga tentunya dengan adanya fitur level menyerang dan juga tentunya level bertahan ini membuat respon menyerang dan juga tentunya respon bertahannya lebih bagus lagi sehingga ketika kita melakukan penyerangan emang benar-benar semua pemain ikut maju ke depan all out offense termantul-mantul disana ada abimanyu tak kenyu kenyu termantul-mantul tototototor abimanyu nih bos pemain Indonesia nih bos senggol dikit dong dan bentar lagi mudah-mudahan gue bisa mendapatkan peratama arhan teman-teman semua di dalam squad total football gue ngeri-geri-geri-geri-geri dan disini teman-teman semua ketika kamu menyelesaikan eventnya maka kamu akan mendapatkan golden coin nah golden coin ini nanti bisa kamu tukarkan untuk mendapatkan peratama arhan termantul-mantul dan juga tentunya teman-teman semua disini gue udah menang juara UCL teman-teman semua dan juga tentunya kita akan lihat apakah ada animasi angkat piala UCL termantul-mantul oke lanjut saja teman-teman semua kita lanjut next-next aja teman-teman semua disini kita lihat tidak ada animasi angkat piala ya teman-teman semua jadi cuma kayak gini aja berbeda kalau kita menang piala liga baru kita ada animasi angkat pialanya mudah-mudahan di pemberon selanjutnya tim total football mengupgrade animasi angkat piala UCL termantul-mantul dan tentunya teman-teman semua disini gue udah punya 3000 item kontrak teman-teman semua jadi disini gue akan langsung aja coba gaca-gaca berhadiah di total football termantul-mantul ini kita akan langsung aja coba ke 10 kali gaca ini juga fiturnya mirip sama e-football teman-teman semua kita akan lihat siapakah yang kita dapatkan waduh kita dapat ampas oh satu pemain pink tak ke pink ke pink tidak buruk teman-teman semua tapi ya gimana lagi teman-teman semua gue carinya pemain black heart termantul-mantul kita coba yang satu kali aja ya teman-teman semua karena tentunya wow 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 ketika gue pakai gaca 10 kali teman-teman semua itu pemainnya ampas-ampas tetapi ketika gue coba sekali teman-teman semua langsung mendapatkan pemain pink tak ke pink ke pink ya lumayan lah teman-teman semua karena tentunya satu kali gaca teman-teman semua bisa mendapatkan pemain pink tak ke pink ke pink gundoji lagi ngeri giri giri tapi gak apa-apa teman-teman semua kita masih akan mencoba untuk bisa mendapatkan black heart dari total football tak ke bol ke bol ini teman-teman semua kita coba gaca 10 kali aja biar cepat kita akan lihat teman-teman waduh pemainnya cuma dapat 5 anjay gila 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 kita dapat apa sih ini bau sih teman-teman semua karena pemainnya cuma ada 5 dan kebanyakan item squad yang gak terlalu kepake teman-teman semua lanjut saja sekarang kita akan coba meta sekali lagi teman-teman semua siapa tau kita dapat pemain pink lagi dari sepanjol waduh bau lagi teman-teman semua dapat pemain ning tak kuning kuning ampun 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 oke lanjut saja sekarang kita masih punya sisa 1000 kontrak agent teman-teman semua sekarang kita akan langsung aja borong bismillahirrohmanirrohim lanjut saja teman-teman semua waduh ampas dapat 5 pemain tapi terakhir kita mendapatkan back heart Slovenia atau Slovakia ini ya pokoknya mah itulah teman-teman semua siapa yang kita dapatkan apakah kita dapat oblak apakah kita alah ternyata defender teman-teman semua gue kira dapat keeper terkuat oblak eh tapi gue mendapatkan back terkuat teman-teman semua gue mendapatkan screen yarter mantul-mantul ini ratingnya gede banget karena rating awalnya 87 teman-teman semua ini salah satu pemain mahal ini teman-teman semua karena tentunya rata-rata biasanya black heart itu cuma rating awalnya 85 dan kita mendapatkan sisanya ampas sih teman-teman semua karena skot gak terlalu kepake juga sih bagi gue ampun 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 dan selanjutnya kita akan langsung aja memasukkan screen near teman-teman semua yang baru aja kita dapatkan ke dalam squad utama open sharing channel terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati